Hilmi dan Sikiti Hilmi adalah seorang anak yang baik hati. Ia tinggal bersama orang tuanya di suatu desa. Karena ramah dan baik hati, ia mempunyai banyak teman di lingkungan rumah maupun sekolahnya. Hilmi adalah anak terkecil di antara empat bersaudara. Setiap harinya, Hilmi dan kakak-kakaknya selalu diajari kedisiplinan dan budi pekerti oleh orang tuanya. Hilmi sangat senang dengan binatang. Binatang yang ada di rumahnya dibeliharanya dengan rajin. Sudah lama, Hilmi ingin memelihara kucing. Tetapi ibunya melarang binatang peliharaan yang dipelihara di dalam rumah karena membuat rumah menjadi kotor. Suatu hari, Hilmi sedang pergi menuju sekolahnya. Ia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak antara rumah dan sekolahnya tidak terlalu jauh, hanya 300 meter. Di tengah jalan, ia melihat seekor anak kucing yang masih kecil terjatuh ke dalam selokan. Hilmi merasa kasihan dengan anak kucing itu. Lalu, ia mengangkat anak kucing itu dari selokan dan menaruhnya di tempat yang aman. Kemudian, Hilmi melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Bel tanda masuk berbunyi. Hilmi dan teman-temannya segera masuk ke kelas. Di sekolahnya, Hilmi termasuk anak yang cerdas. Ia selalu masuk dalam rangking tiga besar. Ia sering mengadakan kelompok belajar bersama teman-temannya di waktu istirahat maupun setelah pulang dari sekolah. Dalam kelompok belajar itu, mereka membahas pelajaran yang telah mereka dapatkan dan juga membahas pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Kring! Bel tanda waktu pulang berbunyi. Mia dan teman-temannya segera bergegas membereskan buku-bukunya dan segera keluar ruangan. Begitu pun dengan Hilmi. Mia adalah teman Hilmi sekelas. Di perjalanan pulang, ketika sedang mengobrol dengan teman-temannya, Hilmi melihat anak kucing yang tadi pagi dilihatnya dalam selokan. Anak kucing itu mengeong-ngeong sambil terus mengikuti Hilmi. Hilmi tidak sadar ia diikuti oleh anak kucing itu. Sesampainya di rumah ketika akan menutup pintu, Hilmi pun terkejut karena ada anak kucing mengeong sekeras-kerasnya. Hilmi baru menyadari kalau anak kucing yang ditolongnya mengikutinya sampai di rumah. Hilmi memohon pada ibunya agar Hilmi diizinkan memelihara kucing kecil itu. Tidak boleh. Nanti hewan itu membuat kotor rumah. Ujar ibu Hilmi. Tapi bu, kasian kucing ini. Ia tidak punya tempat tinggal dan tidak punya orang tua. Kata Hilmi. Setelah beberapa saat, akhirnya ibu membolehkan Hilmi memelihara kucing dengan syarat binatang itu tidak boleh ditelantarkan dan jangan sampai mengotori rumah. Sejak saat itu, Hilmi memelihara anak kucing itu. Setiap hari, ia memberi minum dan makan anak kucing itu. Lama-lama, Hilmi menjadi sangat sayang dengan anak kucing itu. Hilmi memberi nama anak kucing itu Kitty. Semenjak dipelihara Hilmi, Kitty menjadi bersih dan gemuk. Bulunya yang berbelang membuatnya tambah lucu. Beberapa bulan kemudian, si Kitty menjadi besar. Suatu hari, Hilmi melihat seekor burung kutilang yang tergeletak di halaman rumahnya. Hilmi mendekati burung kutilang itu dan mengangkatnya. ternyata burung kutilang itu terluka sayapnya dan tidak bisa terbang. Hilmi merawat burung itu dengan penuh kasih sayang. Si Kitty merasa cemburu karena merasa Hilmi menjadi lebih sayang pada burung kutilang daripadanya. Padahal, Hilmi tetap menyayangi si Kitty. Karena merasa tidak diperhatikan lagi, setiap Hilmi tidak ada, si Kitty selalu menakut-nakuti burung kutilang tersebut. Setelah dirawat Hilmi selama seminggu, burung kutilang itu jadi sembuh. Beberapa hari kemudian, ketika Hilmi baru pulang dari sekolah, ia melihat pintu kandang burung kutilangnya terbuka dan ada bercak darah di bawah kandang burung kutilangnya. Hilmi berpikir, jangan-jangan si Kitty memakan burung kutilangnya. Ketika melihat si Kitty, Hilmi jadi lebih curiga karena pada mulut si Kitty terdapat bercak darah. Karena saking kesalnya, Hilmi mengambil sapu dan mengejar si Kitty untuk dipukul. Si Kitty segera berlari masuk ke kolong tempat tidurnya. Ketika melihat ke kolong pun, Hilmi sangat terkejut karena ada seekor ular yang sudah mati di bawah kolong tempat tidurnya. Akhirnya, Hilmi sadar si Kitty telah menyelamatkannya dengan mengikip ular tersebut. Hilmi baru ingat kalau ia lupa menutup pintu sangkar burungnya. Hilmi menyesal ketika ingat akan memukul si Kitty. Padahal kalau tidak ada si Kitty, mungkin ular tersebut masih hidup dan bisa mencelakainya. Akhirnya, Hilmi sadar akan kesalahannya dan memeluk si Kitty dengan erat. Sejak kejadian itu, Hilmi jadi lebih sayang dengan si Kitty. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan podcast ini. Kak Wulan doakan adik-adik dan ayah mudah di rumah sehat selalu ya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.